Dalam pergolakan geopolitik Timur Tengah yang bergejolak, sebuah narasi yang dulunya tampak tidak masuk akal kini perlahan-lahan menjadi kenyataan. Mantan musuh, Israel dan sejumlah negara Arab, mengubah permusuhan historis menjadi aliansi strategis. Pergeseran seismik ini bukan sekadar penghentian permusuhan, melainkan serangkaian keterlibatan diplomatik yang mendalam dan disengaja. Perjanjian Abraham, yang ditanda tangani pada tahun 2020, merupakan bukti perubahan penting ini. Menandai pertama kalinya dalam lebih dari seperempat abad negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Timur Tengah telah menjadi medan pertempuran yang kompleks untuk konflik dan diplomasi. Dengan Israel sering menjadi pusat perselisihan regional sejak pendiriannya pada tahun 1948. Dekade-dekade awal ditandai dengan serangkaian konflik antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, termasuk Perang Enam Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Perang-perang ini tidak hanya mengakar dalam persaingan militer dan politik, namun juga membentuk kontur hubungan diplomatik selanjutnya. Dampak dari konflik-konflik ini adalah sikap yang semakin keras di antara negara-negara Arab, yang secara kolektif ditegakkan melalui Resolusi Khartum tahun 1967 dengan tiga larangan yang terkenal, tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel. Sikap ini mencerminkan permusuhan kolektif negara-negara Arab terhadap negara Israel, sehingga menimbulkan nada permusuhan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dihilangkan. Meskipun frontnya semakin keras, keretakan dalam oposisi monolitik Arab terhadap Israel mulai terlihat pada akhir abad ke-20. Terobosan besar pertama datang melalui Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel tahun 1979, yang ditengahi oleh AS melalui Perjanjian Kem David. Ini adalah pengakuan pertama Israel oleh negara Arab, sebuah langkah monumental yang membuka jalan bagi perjanjian di masa depan. Pada tahun 1994, Jordania mengikuti jejaknya dengan menandatangani Perjanjian Damai dengan Israel, yang semakin mematahkan front persatuan dunia Arab melawan Israel. Perjanjian Oslo pada tahun 1990-an, yang melibatkan negosiasi antara para pemimpin Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, menandai langkah penting lainnya meskipun bergejolak menuju normalisasi, dan menetapkan kerangka kerja untuk proses perdamaian di masa depan. Pencapaian-pencapaian ini penting bukan hanya karena dampak politik jangka pendeknya, namun juga karena langkah-langkah tersebut secara bertahap mengubah persepsi regional terhadap Israel dari musuh langsung menjadi mitra potensial. Perjanjian Abraham, ditandatangani pada tahun 2020 antara Israel, Uni Emirat Arab UEA dan Bahrain, dan kemudian diikuti oleh Sudan dan Maroko, sangat penting dalam mendefinisikan kembali dinamika regional. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya memfasilitasi pengakuan diplomatik, tetapi juga berbagai kolaborasi ekonomi, teknologi, dan budaya. Yang penting, hal ini menandakan munculnya keselarasan kepentingan di antara negara-negara ini, khususnya mengenai keprihatinan bersama atas ambisi regional Iran dan manfaat kerja sama ekonomi. Setelah kesepakatan ini, terjadi peningkatan signifikan dalam investasi bersama, perdagangan, dan pariwisata. Mendorong tingkat normalisasi publik yang sebelumnya tidak terbayangkan antara Israel dan Arab. Selain itu, perjanjian-perjanjian ini telah mempengaruhi negara-negara lain di kawasan untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka terhadap Israel. Berpotensi membuka jalan bagi normalisasi yang lebih luas. Meskipun terdapat perkembangan yang menjanjikan, jalan menuju perdamaian regional yang lebih luas masih penuh dengan tantangan. Masalah Palestina masih menjadi batu sandungan utama. Dengan banyak penduduk Arab yang masih bersimpati pada perjuangan Palestina dan skeptis terhadap hubungan yang terlalu hangat dengan Israel tanpa penyelesaian konflik yang adil. Yang semakin memperumit situasi ini adalah fluktuasi kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Munculnya aktor-aktor non-negara yang militan. Dan konflik intra-Arab yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan Israel-Arab. Meskipun demikian, aliansi ini menawarkan peluang unik untuk mendorong Timur Tengah yang lebih stabil dan sejahtera. Bergantung pada diplomasi yang hati-hati dan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan di kawasan. Pakar akademis dan diplomatik memberikan penjelasan tambahan tentang seluk-beluk aliansi ini. Dr. Emily Thompson, seorang analis politik Timur Tengah, menekankan bahwa kesepakatan tersebut mewakili perubahan pragmatis dalam kalkulus politik di kawasan, yang lebih mencerminkan realitas geopolitik saat ini daripada keberpihakan ideologis. Wawancara dengan para diplomat yang memiliki pengalaman langsung dalam perundingan tersebut mengungkapkan adanya tindakan penyeimbang yang cermat, menyoroti interaksi yang rumit antara diplomasi, masalah keamanan, dan kepentingan ekonomi yang membingkai perjanjian-perjanjian bersejarah ini. Terima kasih telah menonton!